Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Video olamat yang kali ini lumayan spesial. Karena di video kali ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas tentang video-video penampakan dan poltergeist yang pernah viral beberapa waktu yang lalu. Dan pastinya menjadi perdebatan diantara banyak sekali netizen yang meragukan akan kehasilian video-video ini. So langsung aja, di video kali ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas tentang 3 video penampakan yang pernah menggemparkan internet. Ada sepasang suami istri yang berasal dari Portugal yang sering sekali mendengar suara-suara seperti benda yang bergerak di loteng rumahnya. Sampai suatu malam, sang suami sudah tidak tahan dan memutuskan untuk naik ke atas untuk mengecek ada apa di situ sambil merekam menggunakan kameranya. Sang istri di video itu kelihatan banget sangat ketakutan dan gak berani naik ke atas. Di video yang sebentar lagi gue kasih lihat ke kalian semua percakapannya dalam bahasa Portugis. Tapi kalian sama sekali gak perlu ngerti bahasa Portugis untuk mengerti isi dari video ini. Apa? Apa? Apa dulu? Apa? 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 Alun, vai lá tu. Toma. Toma, eu fico aqui. Desculpa, porque não consigo. Desculpa. Desculpa, eu estou cheia da minha terceira para lá, mas tem cuidado, toma aí. Olha aí. Onde está tu a abrir? Espera, espera. Tenho cuidado. Vai falar do mim, palma. Calma. Estás bem? Alun, vai lá. Está tudo escuro aqui abaixo. Desbaja-te. Pah, não vejo nada. Mas bem aí, Joana? Caraca, se que é isto meu? Se não, nada, está tudo bem. Está tudo bem? Estou bem. Esquece. Se não me atingi, esquece. Nada, polícia. Não se vê nada aqui, minha mãe. Não, 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 não. Esquece-te uma coisa, vamo lá. Vamo lá, eu estou aqui, espera-me. 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 Vamo lá, espera-me. Espera, espera, espera-me. Espera-me. Não basta-se. Não. Se recolou-te. Anda lá, vá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, por favor. Vamo lá. Anda lá, anda, anda. Anda, eu ajudo-te. Vamo lá. 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 Selang beberapa waktu setelah sang suami naik ke atas, dia sempat berputar-putar di situ sambil merekam menggunakan handphonenya. Tapi sama sekali nggak ada apa-apa di situ. Nggak lama setelah pria itu turun dari loteng, kameranya yang pada saat itu masih mengarah ke loteng, menangkap sesosok penampakan yang berwarna putih. Sepertinya sosok ini mencoba untuk mengintip ke arah mereka berdua. Sosok itu munculnya cepat banget. Kayak cuma sedetik atau dua detik abis itu mundur lagi ke belakang. Kalau gua perhatiin, sosok ini kayaknya ada rambutnya. Ada netizen yang bilang kalau ini mirip Miss Kay. Ada juga yang bilang kalau ini tuyul. Bahkan ada juga yang bilang kalau ini adalah sosok hantu urban legend dari Portugal. So, gimana menurut kalian guys? Kira-kira sosok yang barusan itu apa? Kasih tau gua di komen di bawah. Next. Video yang kedua ini pertama kali di upload tanggal 16 Desember 2016. Dan lagi-lagi dari sebuah rumah yang ditinggalin oleh sepasang suami istri. Selama berbulan-bulan ada seorang pria yang mengaku bahwa dia seringkali mendengar suara-suara aneh yang bersumber dari basement rumahnya. Katanya suaranya itu mirip seperti seseorang yang sedang naik turun di tangga basementnya. Tapi istrinya gak percaya. Karena istrinya ngerasa mungkin aja itu cuma suara kucing di rumahnya. Atau bisa jadi itu berasal dari suara anjing yang ada di dalam kandang di dapurnya. Singkat cerita suatu malam tiba-tiba suara itu muncul lagi. Sedangkan saat itu sang suami melihat kucingnya sedang ada di atas. Bahkan kedengaran juga suara anjingnya yang sedang ketakutan. Jadi dia memutuskan untuk mencoba turun ke basement malam itu. Sambil mereka menggunakan handphonenya. Dan dia sangat terkejut dengan apa yang dia temukan. Tidak. 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 Selama kemudian setelah dia berkata hello. Seperti ada sesosok bayangan hitam yang mengintip dari dinding basementnya. Dan di ruangan itu ada penerangan yang cukup. Tapi sosok ini warnanya itu hitam pekat guys. Sama sekali seperti tidak terkena cahaya. Kalau gue coba screenshot dari penampakan yang barusan dan gue zoom. Disitu kalian bisa lihat sama sekali gak ada detail di bagian wajah dan badannya. Singkat cerita setelah kejadian itu sang suami menunjukkan video yang tadi ke istrinya. Dan tentu saja istrinya jadi ketakutan untuk tinggal di rumah itu. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari rumah baru. Tapi sepertinya sosok di rumah mereka yang baru gak jauh beda dengan di rumah mereka yang lama. Okay, so anyways. I've been having some really weird sh** happening to me lately. Um. Just in our new house. I moved. And.. And.. Tonight.. By.. Just.. Stuff is happening. My dog is acting nuts. And.. Well.. Anyways.. Battery's low. Of course.. I just freaking put this thing on the charger. Battery's at 15%. But anyways.. Um.. Just having weird stuff happening. Dog flipping out. And everything. You guys all.. Kind of.. Been asking.. About.. About me like making.. Like a.. Follow up video. Or something like that. So.. This is what I'm going to do. With the follow up. Uh.. We moved the new house. Um.. Uh.. Probably about.. Three months ago maybe. And.. Um.. Since we've been moving here. That.. The.. The whole house. Kind of just.. Has been getting crazy. I remodeled. Um.. Remodeled kitchen. Um.. Did everything. Oh.. 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 Oh my.. Dude.. Di video yang barusan, Kalian bisa lihat Ada benda-benda yang seperti bergerak sendiri. Mulai dari box yang bergeser. Sampai gantungan dekorasi rumah. Yang jatuh dengan sendirinya. So.. Gimana menurut kalian? Apakah video-video yang barusan itu adalah video poltergeist yang asli atau semua itu cuma hoax? Please kasih tau gue di komen di bawah. Next. Sebuah channel Youtube dari Polandia bernama The Slamming Door banyak mengupload video-video fenomena poltergeist yang terjadi di dalam rumahnya. Hampir semua video yang di-upload di channel ini kurang lebih isinya sama tentang benda-benda yang terlihat seperti bergerak sendiri. Oke, sekarang gue pengen kalian fokus buat lihat salah satu video yang di-upload oleh The Slamming Door ini. Selamat menikmati. Sekurang pansai. Gue yakin diantara kalian pasti banyak yang mikir Alah ini cuma settingan bang Oke awalnya gue juga mikir kayak gitu Sama kayak kalian Tapi ada salah satu video doi yang di upload paling terakhir di channel ini Jadi dia merekam menggunakan banyak kamera Yang menghadap ke berbagai sudut yang ada di dalam rumahnya Dalam waktu yang bersamaan Dan ini yang terjadi Oh ada masalah ya Ja muszę stąd wziąć tylko klucze Wychodzimy No tak dobra dobra tak Wychodzimy Wychodźmy Wychodźmy się No Co to miało pobawić Jakoś raz zaspokoye Myślę dziwne Uczerza się czesić Nie się boję Bo to wyjdźmy z nami Proszę Cię co Słyszysz Mówiłem Cię że stwierdziłem dziwne rzeczy Apakah benar-benar The Slamming Door ini tinggal di salah satu rumah yang paling berhantu Atau Semua itu Seperti kalian bilang Cuma settingan Kasih tau gue di komen di bawah Oke guys itu tadi 3 video penampakan yang pernah menggemparkan internet As always guys Kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku update video baru Dan perlu juga Instagram aku di at Aplomat Travel Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye